Di sini Allah jelaskan, kenapa ada orang susah dengan nikmat yang begitu banyak, kenapa? Sebabnya adalah karena dia berpaling dari mengingat Allah, Tuhan. Jadi hal-hal sederhana aja dulu. Misalnya gini, coba nih praktekin misalnya, usai zikir semua, sholat subuh sudah selesai semua nih. Matahari belum terbit, jadi belum waktunya kita untuk zikir pagi, belum syurub. Habiskan dengan bertasbih minimal 100 kali. Yang pendek aja yang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu anda sudah berbuat seribu kebajikan di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pasti dibalas. Ya sambil olahraga, sambil ngapain, pokoknya perbanyak itu. Kalau kurang puas, tambah lagi. Bayangkan baca subhanallah, Tiga kali saja. Nilainya itu sama dengan kita bertasbih setengah hari. Yaitu satu hari. Dan, ada dua kalimat. Yang ringan diucapkan di lisan. Tetapi, Dicintai oleh ar-Rahman. Kalimat tani, Khafifat tani fil lisan, Habibat tani, Indar-Rahman. Bayangkan itu. Saya tuh menghayati hadis ini gitu ya. Ada dua kalimat. Yang ringan diucapkan di lisan. Tetapi sangat dicintai oleh ar-Rahman. Bahasanya begitu. Ar-Rahman arti apa? Yang maha, pengasih, penyayang. Tidak akan kita itu resah. Karena hati kita akan dipenuhi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman itu. Rahman yang ar-Rahman, Akan senantiasa meliputi jiwa-jiwa orang yang, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Itu dua kalimat itu. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Tidak ada resah-resahnya. Itu, Kalau, Ya hati itu, Berzikir. Jadi jamah rima'kum Allah, Linaftinahum fih. Seringkali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, Gara-gara cuma hilang, Gara-gara cuma kelupaan, Gara-gara cuma, Apa ya? Ya kita panik sendiri, Membuat monster sendiri. Sehingga akhirnya lupa, Bersyukur, Pada Allah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!